Koruptor kok dermawan? Dari mana ceritanya bisa begitu? Mau kuburannya sempit? Halo Sobat, jumpa lagi di program di Editors Media Indonesia. Ada kabar gembira buat para koruptor yang sudah gak kerasan lagi terkungkung di dinding-dinding penjara yang dingin. Adalah Mahkamah Agung yang menyampaikan kabar gembira tersebut. Ketika memberikan diskon hukuman kepada narapidana korupsi Fahmi Darmawansyah. Diskon itu diberikan pada koruptor kasus swap pengadaan satelit monitoring di badan keamanan laut. Pada 20 Maret 2019, pengadilan negeri Bandung menjatuhkan ponis 3,5 tahun dan denda 100 juta karena Fahmi terbukti bersalah. Di persidangan, Fahmi terbukti memberikan sejumlah barang kepada kepala lembaga pemasyarakatan Sukamiskin. Wahid Hussein. Seperti satu buah tas ternama, mobil seharga 427 juta dan sandal yang hampir bernilai 40 juta rupiah. Atau tepatnya 39,5 juta. Sandal doang tuh ya. Belakangan Fahmi mengajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Dan peninjauan kembali dikabulkan saudara-saudara. Bahkan Mahkamah Agung menyunat hukuman Fahmi dari 3,5 tahun menjadi hanya 1,5 tahun saja. 1,5 tahun loh. Sementara Fahmi sudah mendiami selnya selama 2 tahun, 8 bulan. Apa sih yang salah dari diskon tersebut? Tidak ada yang salah. Karena itu menjadi hak dari Majelis Hakim yang diketuai oleh Salman Lutan. Dengan anggota Abdul Latif dan Sofian Sitompul. Jadi bagi mereka sah-sah saja untuk diskon tersebut. Karena memang enggak ada aturan yang dilanggar. Bahkan dalam pandangan pengamat hukum Indrianto Senwaji, hal itu menjadi diskresi Hakim. Jadi buat apa dipersoalkan? Begitulah kira-kira kata Indrianto. Kalau kita simak dari website Mahkamah Agung yang dilansir pada Senin 7 Desember lalu menyebutkan, sesuai fakta persidangan, pemohon peninjuan kembali dalam hal ini Fahmi, menyetujui untuk membelikan mobil tersebut bukan karena adanya fasilitas yang diperoleh pemohon, melainkan karena sifat kedermauan pemohon. Pemberian mobil tersebut bukan untuk mempengaruhi kepala lapas agar memperoleh fasilitas yang ciamik dalam lapas tersebut. Hanya saja yang cukup mengusik rasa keadilan adalah alasan pemberian korting atau diskon hukuman tersebut. Dianggap sebagai bagian dari sifat kedermauanan Fahmi. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Dalam pandangan Hakim, nilai mobil tersebut dianggap enggak gede-gede amat. Mungkin kecil. Sebetulnya sih, kalau mau dermawan, bukan kepada kepala lapas lah. Banyak orang-orang yang membutuhkan, banyak rumah-rumah yatim piatu yang membutuhkan uluran tangan para dermawan. Bukan kepada kepala lapas. Emang kepala lapas orang miskin? Mau namanya kepala lapas, pasti punya gaji yang tetap. Tunjangannya juga enggak kecil. Bantulah orang-orang yang sedang kelaparan. Mereka kelaparan karena enggak ada uang untuk membelikan makanan. Masuk memberikan mobil kepada kepala lapas bisa dianggap sebagai berderma sih. Di mana alur berpikirnya ya? Saya kok enggak paham sampai di sini. Tapi barangkali juga, ini karena nama Fahmi. Fahmi Darmawan Syah. Artinya barangkali Fahmi yang si penderma. Atau Fahmi yang dermawan. Kira-kira begitu lah. Mungkin ya. Kalau sudah begini, siapa sebetulnya yang berhak diberikan label dermawan? Apakah Mahkamah Agung yang begitu murah hati memberikan diskon? Atau Fahmi yang memberikan mobil kepada Wahid Hussein? Jangan lupa. Dalam kasus ini, Wahid Hussein sudah dihukum 8 tahun penjara. Bukan cuma terima suap dari Fahmi, tapi dia juga menerima suap dari serpidana korupsi lainnya. Hebat. Tak pelak pelaksana tugas jurubicara KPK, Ali Fikri menilai janggal alasan Mahkamah Agung tersebut. Menurut Ali Fikri, pemberian sesuatu kepada penyelenggara negara ataupun pegawai negeri, karena kekuasaan dan kewenangan yang dimiliki si penerima, sedangkan si pemberi ada kepentingan di baliknya, tentu itu pembuatan yang sangat-sangat tercelak. Intinya adalah, nggak boleh terima pemberian dari koruptor. KPK cuma punya satu penegasan. Pemberian mobil termasuk suap yang tidak boleh diampuni. Mau kuburannya sempit. Seharusnya alasan itu tidak bisa membuat hukuman Fahmi menjadi ringan. Bahkan dalam konteks penegakan hukum, hal tersebut dapat dikategorikan suap atau setidaknya bagian dari gratifikasi yang tentu saja ada ancaman pidananya. KPK boleh menenggrutu dan menyayangkan, tapi Mahkamah Agung punya kewenangan. Entah bagaimana napsi Fahmi kalau perkara ini ditangani Hakim Agung Artijo Al-Kostar. Sayang sekali beliau sudah pensiun. Dan banyak pihak menilai, Mahkamah Agung tak lagi menjadi lembaga menyeramkan buat koruptor. Palu Artijo paling ditakuti gerombolan pencoleng duit negara. Sudah banyak pihak yang merasakan bagaimana hukuman mereka bertambah berat. Ketika mengajukan peninjuan kembali, ketika mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Jangan berharap ada diskon ketika palu di tangan Artijo. Jadi, dengan keputusan seperti ini, bolehlah menjadi angin segar bagi para koruptor untuk mencoba mencari cara untuk menjadi dermawan. Sekali lagi, mencari cara untuk menjadi dermawan. Fahmi saja yang bermodalkan satu mobil dapat fasilitas yang begitu mewah di penjara suka miskin. Mungkin fasilitas itu akan lebih mewah lagi kalau nilai mobilnya juga lebih besar. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana kemudian para narapidana kasus-kasus yang kecil? Apakah mereka juga kalau ingin mengajukan ke dermawan itu akan mendapatkan fasilitas serupa? Diksi dermawan tentu saja terlalu berat bagi mereka, tapi tidak untuk koruptor. Jadi, cobalah menjadi koruptor yang dermawan. Tidak ada larangan untuk itu kok. Setelah itu tinggal berdoa agar majelis hakim sepemahaman dengan koruptor. Bahwa kedermawanan itu sangat baik, bagus, walaupun dilakukan oleh koruptor. Jadi, selamat mencoba. Terima kasih.